Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini Dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi-informasi Ataupun cerita-cerita menarik, unik, dan juga inspiratif tentunya Oke guys, dan di video kali ini saya akan membahas atau menceritakan Bagaimana kisahnya Denden Gonzales Penyanyi asal Indonesia yang mengikuti ajang pencarian bakat yang ada di Bulgaria Yaitu The Voice Bulgaria Dan mungkin yang tidak banyak orang tahu Bahwa Denden Gonzales ini didiskualifikasi dari acara tersebut nih guys Oke, penasaran kan bagaimanakah cerita atau kisahnya Denden Gonzales bisa mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Bulgaria Dan kenapa Denden Gonzales ini didiskualifikasi dari acara tersebut Oke, langsung saja kita ke ceritanya Check it out! Penyanyi yang lahir pada tanggal 20 Juli 1983 Asal Bandung ini memang mempunyai suara yang sangat tinggi Dan ia juga adalah seorang Youtuber yang sering meng-cover lagu-lagu legendaris Seperti Steelheart yang berjudul Seas Gone Dan lagu tersebut menjadi lagu yang dikenal banyak orang Bahkan sampai orang luar nih guys Karena tidak sedikit orang dari berbagai negara Mereaksi video Denden Gonzales pada saat menyanyikan lagu Steelheart Yang berjudul Seas Gone Nah, dan tiba-tiba nih guys Kemarin nih di beranda Youtube saya Ada Denden Gonzales yang sedang mengikuti pencarian ajang bakat The Voice Bulgaria Nah, lalu untuk ceritanya sendiri Kenapa Denden Gonzales ini sampai bisa mengikuti acara tersebut Dan dari pengakuan Denden Gonzales sendiri saat diwawancara Youtuber Malaysia Bahwa dia ini mempunyai orang tua angkat yang berasal dari Bulgaria Nah, nggak tahu gimana lah ceritanya Denden Gonzales ini sampai punya orang tua angkat berasal dari Bulgaria Dan sikat cerita, orang tua angkatnya ini mengajak Denden Gonzales untuk berlibur ke Bulgaria Dan dengan kebetulan pada saat ia berlibur di Bulgaria Ia ternyata disana sedang diadakan ajang pencarian bakat Yaitu The Voice Bulgaria Akhirnya Denden Gonzales pun ikut dalam acara tersebut Disana ia membawakan lagu andalanya nih guys Yaitu miliknya Steelheart yang berjudul Seas Gone Dan tidak salah lagi guys Juri dan penonton sangat terpukau dengan penampilan Denden Gonzales pada waktu itu Otomatis juri yang ada disana semuanya membalikan kursi Yang mereka duduki dengan harapan Denden Gonzales bisa bergabung bersama timnya Nah, dengan kejadian ini mungkin banyak orang Indonesia nih Yang mengharapkan Denden ini bisa lanjut ke babak-babak selanjutnya Sampai menjadi juara nih guys Tapi ternyata itu semua tidak bisa diwujudkan oleh Denden Gonzales nih guys Karena kenapa? Karena ia didiskualifikasi dari acara tersebut Lalu kenapa Denden Gonzales ini bisa didiskualifikasi dari acara tersebut? Apakah Denden Gonzales ini terlalu bagus? Apa gimana gitu ya? Namun guys, setelah dikonfirmasi bahwa Denden Gonzales sendiri pun tidak tahu Kenapa ia sampai dikeluarkan atau sampai didiskualifikasi dari acara The Voice Bulgaria tersebut Nah, berarti intinya ia dikeluarkan dari acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas Dan menurut Denden Gonzales, ada beberapa faktor yang mungkin Kenapa ia bisa dikeluarkan dari acara tersebut Dan alasan pertama, kenapa Denden Gonzales ini bisa dikeluarkan dari acara tersebut Adalah mungkin karena visanya nih guys Karena kan Denden Gonzales ini pergi ke Bulgaria untuk wisata ibaratnya Jadi, emang sih visanya ini ya visa untuk wisata Bukan visa untuk menetap menjadi orang Bulgaria ataupun sebagainya gitu ya Nah, itu mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa Denden Gonzales ini didiskualifikasi dari acara tersebut ya guys Dan yang kedua mungkin karena bahasanya juga sih Mungkin karena bahasanya Karena emang iya otomatis tidak bisa bahasa Bulgaria dong Apalagi bahasa Bulgaria guys udah mah susah ya kan Bukan dari bahasanya aja yang susah Dari tulisan dan juga sebagainya itu susah banget pastinya Dan menurut konfirmasi Denden Gonzales Menurut Denden sendiri, jangan kan bahasa Bulgaria gitu Bahasa Inggris aja katanya sih masih belum lancar-lancar banget Misalnya kalian pernah nonton acara tersebut secara full pada saat Denden Gonzales Itu kan disitu ada interaksi antara juri sama Denden Gonzalesnya itu sendiri ya Dan disitu kalau misalnya kalian perhatikan Di sebelah Denden Gonzales itu ada seorang wanita Yang emang menjadi translator untuk si Denden Gonzales nih guys Dan untuk sekarang ini Ternyata Denden Gonzales sudah ada di Indonesia nih guys Karena menurut Denden Gonzales Sebenernya acara itu tuh sudah ada sejak 3 bulan yang lalu nih guys Tapi emang baru di upload di Youtube Itu sekitar ya seminggu yang lalu lah Oke guys, mungkin buat kalian semua para fans Denden Gonzales Ya bukan terhapus sih Jadi kayak emang belum ada kesempatan yang pas aja sih Buat Denden Gonzales untuk gue internasional ya guys Dan mudah-mudahan kedepannya nih Denden Gonzales bisa gue internasional Dan bisa mengikuti ajang pencarian bakat yang lainnya Nah dan di Indonesia sendiri emang bukan cuman Denden Gonzales sih Yang mengikuti acara tersebut Nah pada sebelumnya juga ada tuh yang namanya Claudia Immanuela Santoso ya kan Mengikuti The Voice Jerman Dan akhirnya ia menang disana Dan itu kayak yang wow, oke gitu ya Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi Ataupun bisa menjadi cerita yang menarik buat kita semua Dan mudah-mudahan kita semua dalam Lindungan Allah SWT Dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya guys Oke guys, dan terima kasih atas waktunya Dan terima kasih juga udah klik video ini Dan selalu support channel ini Dan akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh